Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamer sebenarnya sebentar wah oke jadi balik lagi bersama Hendry Gamer sebenarnya kita hari ini mau ngebahas soal Genta versi terbarunya temen-temen ya yang dimana nih dimana kalian banyak pasti nanya bong 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 bikinin lagi bong video tentang Genta ini agenta 7740 nya Bang dan ya hari ini kita bakal bahas itu lagi teman-teman tapi di sini teman-teman adakah aneh bukan canaan sih sebenarnya eh lebih enaknya ngebobol gitu ya lebih enak ngebobol gitu ngebobol-bobol apa Bang sebenarnya apa ya pernah ngomongnya bingung juga ya soalnya kalian bisa ngeduk eh apa ya kayak ngepalsuin data diri kalian gitu di di Genta gitu ya ini jadi aku mau bahas soal cheat yang terbarunya di update terbarunya itu dia kayak gini teman-teman ya nih aku klik run ask ke Genta nya dia bakal buka nih fiturnya Tum tampilannya kayak gini dulu lebih gampang teman-teman ya dulu lebih gampang nah apa sih tujuan Genta bikin fitur yang kayak gini teman-teman ya yang pertama teman-teman ini banyak banget yang kalian dapat gratis dari orang-orang ya tahu sendiri lah ya dari website yang menurut aku itu website pising styleer dan semacamnya lah pokoknya ya Nah inilah tujuan Genta dia bikin yang namanya eh ini ya username dan tag nah ini dia yang aku seneng banget ya sebenarnya sen antara seneng sama enggak juga sih sebenarnya ya karena kalian di sini bisa kalian ngepalsuin data diri kalian biar enggak ketek nah ya jadi aku ada semacam jadi misalnya aku ketik ini ya eh ketik user orang jadi misalnya di sini nih nih ini ada nih ya banyak banget nih di sini ya nah kalian tinggal klik aja ke orangnya nah ini demennya nih 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 yang yang gini ini ya nih kalian ketik Miaw 0472 kita enter tunggu oke udah-udah-udah muncul nih ya Nah ini dia teman-teman ya ini dia nih ya Duh nah disini kalian bisa pakai ini orang nah ini nih ini ada user key-nya nih nah user key-nya kalian bisa pakai tuh Bang Bang Genta sorry ya Bang Genta ya sorry banget nih ya Bang Genta ya sorry banget nih ini harus kayaknya agak sedikit diperbaiki sih di bagian ininya ya jadi orang tuh nggak bisa pakai ini loh maksud aku tuh gimana ya misalnya aku pakai yang si ini ya si Miaw Miaw ini tadi ya ini kalau aku misalnya pakai user ini atau orang udah pada tahu Oh ini nih kodenya gitu nggak pakai lagi pakai user user aslinya gitu siapa yang pakai tiba-tiba langsung banyak ini ini yakin aku ya ini gua yakin auto banyak nih Genta Hexbotnya nih abut berturut yang namanya fake fake ini yang ngaku-ngaku punya diri sendiri gitu nah ini maksud aku gimana ya aku bingung juga sih ini anggap aja kita bikinnya kayak ya ini ya eh dia kayak bikin apa ya aku bilangnya ya kayak durasi gitu teman-teman eh apa ya namanya bukan berdurasi apa ya namanya kalau kita bikin cheat itu dia kayak ada kasih kode harddisk atau apalah gitu ya Nah itu nanti kita pakai terus nanti kita masukin ke sini sebenarnya efektif ya teman-teman efektif yang pertama keuntungan dari fitur yang terbarunya si Genta ini ya kalian bisa ini sih keuntungannya besar juga ya keuntungannya biar nggak ada yang namanya ini ya eh yang namanya apa ya aku lupa deh namanya ini apa ya eh kayak ngepalsu ngepalsuin lagi apa namanya steler ya membunuh steler membunuh steler dan kalian juga membunuh eh para scammer lah lebih tepatnya ya teman-teman ya Nah jadi kalau kalian mau download Genta ya kalian harus benar-benar masuk di discordnya Genta dan itu nggak gampang ya kalian harus bisa dapet keynya ini ini kalian harus beli premium dulu teman-teman kalian baru bisa dapet akses ke Genta get keynya ini kalau nggak ada itu kalian nggak bakal dapet teman-teman ya di versi sebelumnya kan itu kan eh ini ya banyak banget error nah disini dia udah update yang versi terbarunya aku bahas aja juga temen-temen di video ini aja ya jadi satu ya tadinya mau bikin dua part tapi karena kalian kalian penasaran banget aku bahas juga di dalam sini temen-temen ya ini semoga aja nggak ngelike eh sebentar ya temen-temennya ini Iya ini ini di Scott kudis itu menurut nah oke ini dia ya iya Hai jadi disini aku jelasin sedikit teman-teman dia ada fitur baru yang dimana ada kebedingnya nih Iya ntar ya ntar ya ntar teman-teman dan ya Iya biasa lah ya PC kentang nah ini dia teman-teman ya aduh nah jadi ada kebendi oke bindingnya ini buat apa Bang fungsinya nih aku kasih contoh ya misalnya aku klik pencet F1 ya M1 nya bukan di sini ya teman-teman bukan F1 nya di ini ya di desktop ya di sini di sini ya di sini nih kalau mau buka lagi ya Oh Oke jadi kalau kalian mau buka lagi itu kalian tinggal klik lagi aja teman-teman ya kalau kalian nggak mau buka ya kalian tinggal klik F1 tuh ya udah selesai tapi kalau kalian mau buka lagi ya tinggal buka aja gitu lah di sini banyak banget lah jadi gini Mamang Oh bisa teman-teman ya kalian tinggal klik F2 nah ini enak banget sih enak banget masih jadi enter udah nih masuk ke sini fiturnya F1 muncul lagi ya ya ini biter yang sangat efektif banget dan juga lebih gampang di eh apa ya di aplikasi apoknya dipakai ya digunain gitu nah ini dia yang keuntungannya teman-teman di sini kita bisa ada delete mode capca ya ini capca mode capca ini pasti ya tahu sendirilah kalian ya di sini kita bakal bahas-bahas di sini juga teman-teman nah katanya itu ada yang namanya s-o-e-s-o-c-k-s-5 nih yang di sini nih kalau kalian load kalian load nah di sini ada bakal yang namanya es kecil mana ya Oh bukan di sini teman-teman di Utilite nah ini nih Socks checker nah ini aku nggak tahu buat apa teman-teman jujurnya kalau kalian tahu pernah pakai eh ini ya silahkan komen aja ya teman-teman justru aku nggak pernah pakai ini yang aku pakai sekarang ini enggak guna yang ini enggak guna yang istilahnya menurut aku tuh ya ini kalau script tuh guna-guna aja sih sebenarnya ya cuman aku enggak enggak ketujuannya ke situ teman-teman aku enggak ketujuannya ke situ tapi aku ketujuannya ke sini nih ya ke bagian PNB yang lebih lucunya lagi tadi ada yang komen katanya Bang ada SC PNB enggak dalam dalam pikiran gua nih orang udah dibikin fitur PNB malah minta SC PNB tujuannya apa Genta udah bikin PNB fitur PNB malah dibikin sudah istilahnya udah dibikin gampang ya malah ambil yang susah gitu malah dibikin pakai script karena enggak butuh lagi kalau untuk kita mau pakai istilahnya mau pakai apa yang namanya SC SC yang tuh nggak usah lagi sebenarnya ada udah ada nih di Genta nih kalian tinggal ya kalian ke PNB kalian mau apa misalnya Venus ya misalnya Venus nih aku angkap ya nah Venus ID nya ada ini 454 terus hit breaknya kalian isi aja nih ya di hit breaknya ini kalian isi enam terus ini kalian 454 dah selesai simple sesimpel ini enggak ada lagi yang enggak simp gila Genta udah kasih kita sesimpel ini malah kita ngambil yang susah loh asli nah oke teman-teman kita bahas lagi ya yang soal tadi ya itu kalau soal yang fiturnya kita buka itu sebenarnya keuntungannya yaitu teman-teman ya dan disini kalau kalian ya aku bilang tadi ya kalau kalian beli Genta kalian bisa dapat kayak ini nah ini ya Oke ini kalian bisa pakai gitu itu terserah kalian mau pakainya kayak gimana teman-teman sebenarnya aku penasaran aku penasaran nanti aku coba dibasingin bukan dari ini user ini tapi aku bak bakal sembarangan gitu ya misalnya kok ketik eh dejavu udah udah dejavu aja gitu ya nanti aku coba nanti di video berikutnya aja ya kita bakal coba ngepalsuin eh data diri kita untuk dapetin cake get keynya ini ya Apakah bisa atau enggak teman-teman ya kita bakal coba dengan nama samaran yang enggak pakai yang kayak gini ya Asteg Asteg ini ya nanti kita bakal pakai namanya unkenau atau apalah gitu ya dah mungkin sampai disini aja dulu video kita teman-teman enggak ada bahasa lain-lainnya lagi fiturnya ya menurut aku udah terbaru ya udah aku bilang udah 100% si gentanya update-in si multibotnya jadi enggak tahu lu kayak gimana ya udah banyaklah nah ini untuk di bagian bagian aduh nah di bagian ini ya teman-teman jadi out disini di kalau kalian klik connect nah aku mau bahas ini ya nah dia ada waktu teman-teman jadi kalian nggak bisa nggak bisa sembarangan lagi ya untuk eh istilahnya kalau aku ngomongnya tuh untuk inilah ya untuk mantel mantel aja apa ya aku enggak mau ngomongnya ya kayak semacam apa namanya ya kalian nggak bisa ngesepan klik koneknya gitu ya ada cooldownnya ya cooldownnya itu 10 detik ya wajar sih 10 detik kalau kita nggak kasih cooldown itu ya otomatis nanti ada hal yang tidak diinginkan kita atau namanya yaitu ya mungkin oh disconnect permanen ya nggak permanen juga sih sebenarnya ya paling itu tadi ya kebanyakan spam nanti di bagian ininya nih debuggernya ini ya bakal ada tulisan Oh di sini ada ini ada terjadinya error gitu ya itu aja sih sebenarnya yang gua bahas temen-temennya thank you bacanya udah nonton aku dari awas sampai akhir dan fiturnya masih sama aja tapi ada beberapa tambahan ya di bagian ini juga ada tambahan sedikit ya itulah ya ini buat kalian yang yang hobi pake ini ya yang hobi main kasino ini udah ada nih ya udah ada nih face visualnya udah ada tuh developer ininya juga ada nih ada proxy juga ya ya wis lah udah udah lengkap lah menurut aku ya Oke thank you temen-temen thank you dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya Oke see you the next time video kita bye bye